Hai baik dalam kesempatan ini kita akan review modif motor Yinxiang ya Nah ini modif ini dilakukan dengan cara sesuai standar motor ya tapi ada penambahan pad opsional yaitu turbo ya turbo pada engine ya ini langsung saja ya ini modif intik manifoldnya sehingga bisa dipasang turbo ya terbini bertujuan untuk memaksimalkan pemasokan udara ya dalam mesin sehingga ya intinya hasil akhirnya motor akan lebih kencang nah ini pemotifan eksosnya ya eksos sama intik manifoldnya dan le lubricating lubricating turbonya ini pemotongan untuk pintik dan eksos manifoldnya ya dilakukan secara foto didak ini pengelasannya ya jangan sampai ada kebocoran nah ini pemasangannya pada turbo ini pemotongan kapuratornya ya nah ini selang disalurkan ke oli ke bloknya ya nanti oli sehingga olinya naik ke turbo untuk perlu masak nah ini ya dia ngambilnya di leveling leveling oil engine nah ini kita lihat pemasangan lubricating tubuhnya atau pelumusan ya langsung ambil dari oil engine disirkulasikan nah disirkulasikan itu aja nah ini penampakannya ya karbu-karburator masuk ke turbo nah ini awalnya untuk menghidupkan engine-nya atau musimnya sulit ya karena baru kalau kalau tidak sadar kita nah ini pencuali saya yang terbit di sini tapi ini masifikasi engine pada motor engine namanya Pak Kampul yang review Youtubenya seberapa hebat mengenjinnya setelah dipasangin kuku ini bisa buat rekomendasi modifikasi kita ya kita lihat berapa hebat hasil akhirnya ya gua seorang negara sekali ini bisa menjadi inspirasi kita ya untuk motif motor terutama pada enjinnya atau mesinnya ini ya itu aja cukup ya dari saya kumetv untuk reviewnya semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di Indonesia terima kasih atas perhatiannya ciao